Ada yang imannya diuji lagi dengan lebih dahsyat, ya hari Jumat, besok Jumat nih, waktunya untuk Jumatan, tapi proyek Anda di perusahaan, ditanda tangan pas Jumatan, nilainya 100 miliar. Yang kalau nggak ditanda tangan di waktu itu, gugur proyeknya. Pertanyaan saya, pilih Jumatan, pilih proyek. Ayo. Jumatan kan bisa minggu depan, Ustaz. Proyek gugur. Iya, tapi maut itu bisa datang sebelum Jumat. Itu cara berpikirnya. Makanya kata Allah tuh, itu disindir Pak, yang berpikir seperti itu disindir. Maka turun kurang surah ke-62 ayat 11 itu. Ya kata Allah, perhatikan kalimatnya indah sekali. Indah sekali kalimatnya. Di ujung ayatnya itu, ditutup dengan kalimat, Kata Allah, ini saya yang punya Rizki. Saya yang tahu bagaimana Rizki itu dibagikan dengan cara yang terbaik. Ya, ini aneh kata Allah. Ada orang sedang dipanggil Jumatan menghadap kepada saya. Saya yang punya Rizki. Dan dari situ saya bisa atur. Saya kasih, 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 kasih. Makanya perintah Allah setelah selesai Jumat. Supaya menyebarcai Rizki. Fa'idha kudiyatissolatu. Ayat 10-nya. Fa'idha kudiyatissolatu. Bantashiru fil-orti. Kalau kamu selesai Jumatan, silakan nyebar dimanapun beraktifitas di bumi. Ya, yang bisnismen, bisnis. Yang jualan, jualan. Yang pekerja, pegawai. Kerja, kerja. Nanti aku berikan keberkahan di pekerjaan itu. Damat berapapun, aku berikan berkahnya. Berkah itu yang akan mencukupkan semua kebutuhan kalian. Kalau banyak didapat, berkahnya gak ada, gak akan pernah cukup, Pak. Banyak, tapi gak pernah, gak akan cukup.